Hai Widers, welcome back to my channel Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy Terima kasih sudah klik video ini Selamat datang di channel aku Hari ini aku mau kasih tau kalian Buku-buku yang sudah bikin aku Keracunan akibat TikTok Kalian pasti tau kan aplikasi yang sudah ngetrad Di tahun 2020 kemarin Yap, itu TikTok Jadi TikTok itu adalah aplikasi video Berdurasi pendek yang dimana Di sana itu menyediakan video-video Yang menarik gitu ya Salah satu adalah rekomendasi-rekomendasi buku Dan TikTok berhasil Membuat aku keracunan Dan membeli buku-buku yang Bahkan aku spill ke kalian ini So without any further ado, mari kita langsung ke videonya Oke, jadi banyak banget Video-video yang berdurasi pendek Di TikTok dan akhir-akhir ini Emang aku Lagi aktif-aktifnya gitu ya Di TikTok, jadi sebelum nonton Nonton video ini atau mungkin setelah nonton video ini Kalian bisa follow aku di TikTok, aku bakalan cantumin linknya Di deskripsi gitu ya Oke, jadi buku yang pertama yang membuat aku keracunan Dan sekaligus aku langsung beli Adalah buku ini Judulnya Laut Bercerita Karya Laila S. Chudori Jadi buku ini tuh berhasil membuat aku keracunan Banyak banget booktoker-booktoker yang merekomendasikan buku ini Tidak cuma rekomendasi sih kayak lebih kayak Mereka tuh nge-spill atau Memberitahukan atau review buku-buku ini Di TikTok dan kayak Mereka tuh kalau misalnya bahas buku ini Engagemennya itu tinggi banget gitu loh Maksudnya banyak banget booktoker yang merekomendasikan buku ini Dan juga banyak di komennya aku lihat itu Excited banget setelah baca buku ini Dan setelah aku baca juga di komentar itu Buku ini katanya adalah buku tersedih yang mereka baca Emang gitu ya Makanya tuh aku mau banget baca buku ini Dan penasaran bagaimana kesedihan yang ada dalam buku ini Kalau misalkan kalian sudah baca buku ini Kalian bisa komen di bawah Gimana pendapat kalian setelah baca buku ini tanpa spoiler Oke Oke buku yang kedua jadulnya Ini dia bulan Bukan hanya ini Tapi Bumi Series dari Terelia Jadi Bumi Series itu Bener-bener hype banget Dan mempunyai engagement tersendiri di TikTok Kalau misalkan kalian berselancar di TikTok Dan searching booktoker Disitu bakalan banyak banget Booktoker-booktoker yang ngespill Atau rekomendasiin Atau review buku ini Bukan cuma buku ini Maksudnya buku dari Bumi Series Dan sejauh ini aku baru punya tiga Karena buku Bumi Series itu kan banyak banget ya Belum lagi kemarin ada dua buku dari Bumi Series yang terbit Itu kayak Belum petku tuh langsung merontai-rontai Yang ya ampun Beli lagi-beli lagi Tapi aku belum beli Tenang aja Baru dapet tiga Aku baru beli tiga Dan semuanya juga belum aku baca sebenernya Tapi menurut aku buku ini emang warranted banget Direkomendasiin oleh booktoker-booktoker Aku sebenernya gak tau kenapa mereka menrekomendasiin Tapi mereka merekomendasiin Karena buku ini tuh mempunyai karakter yang kuat Dan ada rasa atau feel tersendiri Atau semistri tersendiri Di pembaca-pembaca TikTok gitu ya Di booktoker TikTok gitu Aku gak tau kalo di Instagram hype Atau di Youtube hype Tapi kalo di TikTok itu bener-bener buku dari Bumi Series Karya Terelie itu bener-bener semuanya itu pasti wajib ada kayak gitu Jadi ya udahlah keracunan Jadi buku yang terakhir yang menyebabkan aku keracunan adalah buku ini Love Sophie Terras Karya Henry Manampiring Buku ini juga udah aku baca di April kemarin Kalo misalkan kalian melihat video aku wrap up disini gitu ya Buku ini emang bener-bener racun banget di TikTok Banyak banget booktoker-booktoker yang sering mereview buku non fiksi Itu pasti merekomendasiin buku ini Jadi kayak aku juga penasaran buku ini tuh sebenernya yang membahas tentang apa sih Terus kan kalo katanya itu atau judulnya itu kan filosofi teras Kayak misalnya apakah buku ini tuh berhubungan dengan bagaimana kita menjamu tamu atau apa Itu kayak gak nyambung banget sih sebenernya Tapi buku ini tuh emang bener-bener bagus banget Karena dia tuh menceritakan tentang filosofi-filosofi zaman dulu gitu Dan juga bagaimana cara kita biar emosi atau kayak rasa marah kita tuh bisa terhandle gitu ya Jadi misalnya kayak contoh nih kalian berkendara terus tiba-tiba ada yang nyerempet kalian gitu ya Dan mungkin tanpa sengaja kita pastikan kayak mau maki-maki si orang itu ya kan Pasti mau marah kayak gitu Kamu punya mata enggak bla 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 Hati-hati dong kamu bisa nyitirat apa enggak kayak gitu-gitu Dan disini tuh kita dikasih contoh kasus atau cerita-cerita bagaimana seharusnya kita tuh berpikir positif Tidak usah marah-marah gitu Tapi kayak kalo misalkan kayak contohnya seperti itu sih emang pasti ada rasa marah ya Tiba-tiba ada orang yang nyerempet mobil gitu Untung kalo misalkan tidak terlalu parah Bahasa apa sih? Pokoknya kayak gitu Jadi pentingnya buku ini tuh menceritakan tentang bagaimana kita tuh membuang rasa ketakutan Terus membuang rasa negatif kita pikiran negatif dan pentingnya bagus banget lah buku ini Sebenernya banyak banget buku-buku yang bikin aku keracunan gitu ya Tapi sebenernya belum aku beli Buku tadi itu yang sudah berhasil aku beli Dan di TikTok itu sebenernya juga banyak banget buku-buku rekomendasi yang bagus banget Kayak contohnya Ready Chronicle Audi gitu ya Itu karya Orizuka dan itu hype banget di TikTok Jadi buku apa aja yang sudah kalian beli akibat keracunan TikTok Atau kalian lagi scrolling-scrolling TikTok dan berjalan di TikTok Dan sampai keracunan gitu Kalian bisa komen di bawah Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya Biar kalian gak ketengahkan video selanjutnya Thanks for watching, have a nice day, see you next video Bye-bye